Hai Sobat Info Kucing memang merupakan hewan peliharaan yang menjadi favorit banyak orang nih guys Mereka manis, mengemaskan, dan si lucu berbulu tersebut selalu berbagi tempat tidur bersama si pemilik Mereka pun suka bertingkah lucu dan aneh, hingga membuat pemiliknya agak kuasa untuk menggendongnya Tapi dalam budaya masyarakat ternyata masih banyak informasi salah yang beredar mengenai kucing Kira-kira apa aja ya guys? Nah kalau kamu penasaran yuk langsung aja simak pembahasannya di info gila kali ini Tapi sebelum lanjut jangan lupa ya untuk klik tombol like, subscribe, dan juga lonceng notifikasinya Agar kamu telah update video-video terbaru dari kami Simak pembahasannya sampai akhir Mitos bahwa kucing suka susu Hal ini banyak menjadi adegan di film-film nih guys Kucing seringkali diberi susu, tapi faktanya kucing minum susu hanya ketika mereka masih menyusu dengan ibunya Tetapi ketika mereka disapih dari asli mereka nih guys Mereka berhenti memproduksi semua enzim yang mereka butuhkan untuk mencernanya Jadi itu memiliki arti kebanyakan kucing gak memiliki toleran laktosa Laktosa susu biasanya terkumpul dalam sistem pencernaan kucing Dan jika kucing meminumnya, kucing akan memiliki masalah bau dalam tubuhnya Termasuk ketika ia membuang gas Hal yang sama juga ternyata berlaku pada manusia loh Selain itu, susu juga memiliki masalah lain Karena ia memiliki kandungan lemak dan kalori Jika kamu memberikan kucingmu semangkuk susu setiap hari, kamu akan membuat kucingmu mengalami kegemukan atau obesitas Mitos kalau kumis kucing itu bisa membantu keseimbangan mereka Percaya gak sih guys bahwa ternyata banyak yang percaya kalau kita gak boleh memotong kumis kucing Karena kepercayaan populer mengatakan bahwa kumis kucing terhubung dengan keseimbangan mereka Tapi ternyata itu mitos loh guys Kumis kucing terbentuk dari bahan yang sama yang membentuk tanduk binatang lain Atau yang bisa disebut dengan keratin Kumis yang terhubung ke wajah kucing merupakan sejumlah besar syaraf Dan berguna untuk merasakan perubahan udara Nah, jika kamu pernah memperhatikan bulu-bulu halus di atas kepala kucing Atau di belakang kakinya Meskipun gak semua kucing memilikinya nih guys Itu juga termasuk disebut kumis Dan mereka bekerja dengan cara yang sama Jadi jika kumis kucing itu merupakan alat keseimbangan kucing Itu hanya mitos ya guys Tapi untuk memotong kumis kucing memang tidak dianjurkan Karena itu bisa membuat mereka takut dan juga lemah Itu mengapa mereka menghindar ketika ingin dipotong kumisnya nih guys Gak masalah kalau kucing jadi vegetarian Kucing tentu membutuhkan sejumlah nutrisi untuk bertahan hidup Seperti taurin dan asam arakidonat yang berasal dari daging Mereka juga membutuhkan banyak protein melebihi hewan lain nih guys Mereka gak bisa mendapatkan semua itu dari pola makanan abadi Dan jika kekurangan semua itu Mereka akan menderita masalah kulit Gangguan pendengaran Dan bahkan masalah jantung dan hati Tentu segelintir produsen makanan kucing vegetarian menganggap Hal itu gak masalah Ya tapi itu hanya strategi penjualan saja Beberapa diet vegetarian memiliki versi protein buatan Karena pada dasarnya nih guys Kucing gak dapat memproses bahan buatan Se efisien mereka memproses yang alami Itu akan melemahkan jantung mereka Dan memperpendek umur mereka Ternyata penelitian juga menemukan Bahwa kucing yang dipaksa melakukan diet vegetarian Yang diterapkan di rumah Diam-diam akan mencari kebutuhan nalurinya Dengan memangsa hewan liar loh guys Mitos yang menyatakan bahwa semua kucing liar sama Kucing liar seringkali dianggap sebagai pengganggu nih guys Karena mereka suka mencuri makanan di dapur setiap orang yang pintu rumahnya terbuka Dan suka meroboh kantong sampah untuk mencari secercah sisa makanan Tapi sebetulnya setiap kucing liar itu berbeda-beda dan inilah sebabnya Kucing-kucing liar yang dilahirkan dan dibesarkan di jalan Cenderung tidak pernah memiliki hubungan yang baik dengan manusia Mereka biasanya takut pada manusia Dan kucing liar akan sensitif jika didekati manusia Mereka tidak memiliki sosialisasi dengan manusia nih guys Namun ada loh kucing liar yang di sisi lain adalah kucing peliharaan Yang gak memiliki keadilan Mereka mengenal orang dan mereka tahu kalau manusia bisa bersikap baik padanya Mereka mungkin sudah pernah mendapatkan sosialisasi Mereka mungkin agak sedikit takut Tetapi manusia masih bisa mendapatkan kepercayaan mereka Dan membuat mereka bisa dipelihara Nah biasanya kucing liar jenis ini pernah dipelihara manusia Hanya saja ditendang kembali karena sifat mereka yang selalu mencuri makanan Atau karena alasan lain nih guys Kucing mengandalkan kakinya yang kuat ketika melompat Kucing mungkin mendarat menggunakan kaki mereka seiring yang kita lihat ya guys Tetapi faktanya gak selalu begitu Mereka bisa melakukannya karena ketika mereka melompat Rasa keseimbangan mereka sejajar dengan bagian depan tubuhnya Sementara tulang belakangnya bereaksi secara refleks Untuk menyelaraskan bagian belakang untuk pendaratan yang aman dan sempurna Ya meskipun itu refleks Mereka masih butuh waktu untuk melakukannya Kamu pasti pernah dong melihat secara langsung atau di video Ketika kucing jatuh Dimana ketika melompat dari ketinggian rendah Nah mereka biasanya gak memiliki perhitungan Dan bahkan jika mereka mendarat dengan kaki mereka Mereka gak selalu bebas dari insiden tanpa cedera Jika mereka jatuh dari ketinggian yang lumayan Dan kaki mereka gak bisa menumpunya Maka bisa mengakibatkan hal yang mengerikan Seperti patah tulang, trauma internal, dan bahkan kerusakan otak Nah sekarang kita tahu kan guys Bahwa kucing pun gak sempurna yang kita bayangkan Mitos bahwa kucing pada dasarnya itu solidar Mungkin kamu sudah sering lihat nih guys Ketika kucing terlihat sangat pelit dengan temannya sendiri ketika diberi makanan Namun para peneliti mengamati bagaimana kucing berinteraksi satu sama lain Mereka menemukan bahwa kucing adalah makhluk sosial Kucing memang terlihat biasa dan juga bisa bertahan hidup sendirian Karena mereka selalu berburu sendirian Tetapi ketika mereka berkumpul dalam kelompok Ternyata mereka membentuk hubungan erat loh guys Gak hanya berkumpul Mereka berbagi tanggung jawab Bekerja sama dalam memelihara Dan bahkan merawat anak kucing satu sama lain Dan mereka bahkan memiliki sahabat loh guys Kucing yang tergabung dalam koloni liar Biasanya berpasangan dan nongkrong bersama Menghabiskan banyak waktu untuk saling merawat Dan saling menyapa dengan menempelkan hidung mereka Nah diperkirakan bahwa semua perawatan itu Bukan hanya untuk membersihkan diri Tetapi juga cara mereka Untuk menyatukan aroma semua kucing menjadi bau koloni Yang mengidentifikasi setiap individu Sebagai bagian dari kelompok Seperti cewek-cewek yang bertukar pakaian Dengan sahabatnya nih guys Semua kucing berbulu putih itu tuli dan bermata biru Nah banyak nih yang percaya Kalau kemungkinan kucing putih dengan mata yang gak biru Memiliki peluang sekitar 20% untuk menjadi tuli Nah kucing putih dengan satu mata biru Memiliki resiko sekitar 40% Dan dua mata biru memiliki antara 65% dan 85% Namun belum ada penelitian tentang hal ini guys Banyak yang menganggap bahwa kucing dengan mata biru Cenderung tuli di sisi yang sama Tapi jujur aja nih Kita bahkan gak tau kan apakah mereka tuli atau tidak Karena hampir semua kucing gak pernah menengok Atau menghampiri ketika kita panggil bukan? Warna bulu dikaitkan dengan sifat-sifat kepribadian Nah ada yang bilang nih guys Jika kamu ingin memiliki kucing yang setia Carilah kucing yang berwarna oran nih guys Dan jika kamu ingin memiliki kucing yang misterius Dan menakutkan carilah kucing hitam Kita mungkin mempercayainya bahwa warna-warna tertentu Dikaitkan dengan ciri-ciri kepribadian tertentu Nah para peneliti di UC Berkeley melihat mitos itu Dan tidak menemukan bukti yang mendukung teori tersebut Namun yang mereka temukan adalah Keyakinan kuat yang tertanem dalam kesetaran kolektif Sehingga kucing berwarna terang dianggap lebih ramah Sehingga jenis itu lebih sering diadopsi Namun faktanya gak semua kucing berbulu terang Memiliki sifat yang kalem Kamu bisa membuktikannya sendiri Dengan memperhatikan kepribadian kucing kamu nih guys Ingat ya jangan sampai menjadi rasis terhadap kucing Kucing itu buta warna Tapi mereka bisa melihat dalam gelap Nah ternyata nih guys Kucing gak sepenuhnya buta warna kok Tetapi mereka hampir buta warna dengan hijau merah Mata kucing disesuaikan untuk menangkap warna biru juga ungu Serta warna kuning kehijauan Sehingga mereka melihat dunia sama dengan orang yang buta warna merah dan hijau Kons adalah struktur mata yang bertanggung jawab untuk penglihatan warna Itu yang membuat kita percaya tentang mitos mengenai hal ini nih guys Jumlah tangkai di mata kucing menandakan bahwa mereka memproses informasi lebih cepat daripada manusia Itulah sebabnya mereka bisa menangkap burung yang hinggap di jalan Misalnya ini guys Nah selain itu sel-sel tangkai yang bertanggung jawab atas kecepatan menakjubkan mereka Juga terbantu karena mereka melihat dalam kegelapan Dan memberi mereka sekitar 20 derajat penglihatan ke arah tepi dibandingkan dengan manusia Namun mereka tidak dapat melihat dalam kegelapan secara total ya Kucing masih harus membutuhkan sedikit cahaya untuk dapat melihat Tetapi dalam kondisi cahaya rendah dan senja Mereka bisa melihat beberapa mil ke depan Kucing itu hewan nocturnal Nah siapapun yang memelihara kucing di rumah pasti tahu kalau dia aktif di malam hari Seperti mengamati sesuatu di dapur rumahmu Atau memandangi dinding rumah dengan untuk melihat cicat Bahkan hal itu mungkin terjadi begitu sering sehingga kita berpikir Kalau kucing itu hewan nocturnal atau hewan yang aktif pada malam hari Nah kucing sebenarnya adalah krepus kuler guys Yang berarti mereka cenderung caper pada jam-jam sekitar senja dan juga pajar Nah menurut Abrams Royal Animal Clinic Jadwal aneh ini terjadi secara alami karena naluri mangsa kucing paling aktif di jam-jam segitu Gagasan ini ternyata memiliki arti bahwa kucing adalah hewan nocturnal itu mitos ya guys Kucing banyak tidur karena malas Nah jika kamu berangkat kerja di pagi hari dan melihat kucingmu tertidur di tempat yang sama ketika kamu pulang Mungkin kamu akan menganggap kalau kucing kamu itu pemelas Ternyata enggak loh guys Pola tidur kucing memang lebih rumit daripada yang kita perkirakan dan juga pikirkan Dan memang benar mereka tidur selama 16 jam dalam sehari Cat Behavior Associates menjelaskan bahwa kucing biasanya gak benar-benar tidur pulas Sebagian besar waktu tidur kucing dihabiskan dengan indranya yang masih tetap waspada Dan mendengarkan mangsa, predator, atau berbagai macam suara yang mengganggu Jika kamu memperhatikan, kamu pasti pernah melihat kucing yang seolah-olah tertidur Namun matanya selalu terbuka dan telinganya selalu bergerak ketika mendengar sesuatu Kucing akan segera bergerak atau bertindak ketika ada sesuatu yang menarik perhatiannya Ya meskipun dia terlihat memenjamkan mata ya guys Nah dikutip dari Petstreet guys, ada alasan biologis mengapa kucing membutuhkan banyak waktu senggang Yakni diet Kucing adalah pemakan daging dan istirahat dalam waktu lama tentu membantu sistem pencernaan mereka mencerna semua protein itu nih guys Secara alami, kucing sangat membenci air Nah gak semua kucing secara naluriah gak suka air loh guys Animal Planet mengamati kalau kucing di dalam alam liar Menyesuaikan pandangan mereka mengenai air tergantung pada situasi lingkungannya Seperti ada atau enggaknya predator di dalam air Itu mengapa kebanyakan dari mereka menghindarinya Selain itu, di sisi lain, beberapa kucing justru menghabiskan begitu banyak waktunya di air loh Beberapa kucing itu seperti pan turkey, konmin, dan juga bengal Mereka semua cenderung memiliki daya tarik pada air yang bertentangan dengan obsesif mereka Dan banyak juga kucing yang gak takut untuk berenang loh guys Petstreet menjelaskan, jika sebagian kucing enggan dengan air Itu karena mereka pernah memiliki pengalaman negatif dengannya Ya seperti anak-anak kucing yang bermain di bak mandi tetapi harus terjatuh dan tenggelam Itu bisa menjadikannya enggan bersentuhan lagi dengan air Atau kucing liar yang harus diterpah hujan besar hingga membuatnya takut dengan air Ditambah lagi, sebagian dari pemilik kucing gak mau repot-repot membandingkan kucing mereka Mereka jadi gak biasa dengan air nih guys So itu tadi adalah beberapa mitos dan juga fakta mengenai kucing yang tentunya harus kamu ketahui Terima kasih telah menyaksikan informasi dari kami, semoga bermanfaat Jangan lupa juga untuk share ketemanan keluargamu Agar bersama kita menambah wawasan dengan berbagi informasi bermanfaat Sampai jumpa lagi di video selanjutnya ya Bye